Welcome back to the channel, Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXC Seperti apa perkembangannya market indeks dolar saat ini langsung aja kita lihat di cat Dan tentunya kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar di hari kemarin masih kecandungannya Membentuk sebuah area konsolidasi belum ada perubahan yang cukup signifikan Artinya masih bergerak terbatas di antara area low weekly 101.528 sampai dengan 102.890 Posisinya pun sampai dengan detik hari ini ya Ya menurut saya masih membentuk sebuah area konsolidasi ya bahkan di hari Rabu ini Karena hari ini tidak ada news yang akan rilis Data ekonomi Amerika juga tidak ada yang menyampaikan untuk rilis newsnya Khususnya besok ya itu akan berdampak yang cukup besar Yaitu ada GDP Amerika yang akan rilis pukul 20.30 Tentunya hari ini besar kemungkinan akan membentuk sebuah area konsolidasi yang sama Tentunya meskipun tren besarnya adalah turun Ini akan sekali lagi menguji wilayah low weekly Yang dimana hari kemarin belum mampu bergerak di bawah area low weekly Bahkan low nya itu tidak rendah daripada low sebelumnya Dan hike nya baru ada kemungkinan terjadi break ya kemarin di posisi sebelumnya Tapi tidak mampu juga break di atas daripada hike sebelumnya Posisinya lebih konsolidasi antara buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang Oke sekarang coba kita turunkan di time frame 4 jam untuk pergerakan indeks dolar sendiri Nah ini yang kemarin saya sampaikan ya Posisinya sempat sentuh area order block time frame 1 jam Kemudian dia naik ya sesuai ada bully single thing Ini news kemarin rilis pergerakannya dia naik Dan kemudian ada beri spin bar dia turun lagi Ya turun lagi menguji wilayah resisten terdekatnya itu 101.991 Posisinya disini menjadi titik resisten dan titik pemantuan kita Tapi ya tentunya ya setidaknya masih belum ada sesuatu yang bisa kita lihat Ada perubahan dari pergerakan indeks dolar itu sendiri Tapi besar kemungkinan sih terlihat seller ini lebih mendominasi ya Karena ketika dia naik berada di wilayah area-area berkisaran ya Antara 102.443 disini sudah terjadi rejection atau penurunan ya Yang cukup signifikan Oke kalau kita lihat di time frame 1 jam untuk skenario nya hari ini Saya melihatnya ada 2 dorongan Memang kalau sudah posisi antara buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang Tentunya hal yang perlu kita perhatikan ini agak-agak bukan agak susah ya Artinya naik turunnya di range yang pergerakannya hanya di luang lingkup area ini aja gitu loh Meskipun kalau kita lihat disini ada beri single offing ya Terus kemudian dia membentuk sebuah area base atau konsolidasi ya Anda bisa lihat nah ini area konsolidasinya Bergerak terbatas antara buyer dan seller ketika dia drop ya Drop base besar kemungkinan ya harusnya drop mendekati wilayah low weekly Atau time frame 1 jam untuk order block nya ini kan sudah tersentuh Artinya akan menguji sekali lagi apakah mampu bergerak lebih di bawahnya lagi Atau akan ada penolakan yang cukup signifikan Dan itu yang perlu kita perhatikan hari ini ya Karena berhubungannya sangat kuat terhadap market-market yang lain Tentunya itu yang menjadikan gambaran kita ya Untuk pergerakan indeks dolar saat ini ya Seperti itu Jadi menurut saya sih masih kecenderung Karena saya melihatnya tren besarnya adalah turun ya Dan posisi sampai dengan saat ini pun Malah terlihat ada potensi pembentukan cat pattern diamond ya Ada pembentukan ya kurang lebih tapi meskipun tidak sempurna Ini dari titik low nya ini kalau kita tarik juga posisinya masih belum sempurna ya Ada potensi tapi masih belum sempurna Nah intinya disitu ya ada potensi tapi belum sempurna Nah gambarannya seperti ini ya yang cat bawah dan yang trendline ya maksud saya Yang trendline atas seperti ini Ada kecenderungan membentuk apa namanya Diamond ya cat pattern diamond Anda bisa lihat nah seperti ini posisinya tapi memang tidak sempurna Ya nanti kita lihat mana dulu yang akan di break out Maka disitu akan memberikan dampak informasi yang cukup kuat Kalau ini semakin dia menurun artinya memang membentuk juga area symmetrical triangle ya Semakin kecil Tapi kalau ini nanti terjadi break di bawah area key support Intinya catatannya disini sih Tapi kalau menurut saya tidak tahu hari ini karena tidak ada news Maka pergerakannya juga pasti akan lebih stabil ya Pengaruhnya pun di hari kemarin meskipun memberikan hasil yang positif ya Newsnya dan mendorong pergerakan indeks dolar terjadi kenaikan Yang menurut saya cukup signifikan ya Tapi setelah itu pergantinya candle di time frame 1 jam pukul 22.00 Terjadi dorongan seller yang cukup signifikan dan membentuk sebuah area base Nah itu yang saat ini perlu kita lihat Dan area base nya berkisaran antara yang mana Ini coba saya masukkan lagi ya Kotaknya ini saya geser disini ya Ini range nya adalah ini Teman-teman wajib pantau ya Itu range nya Dan posisinya juga Ini masih area resistant Saya tidak akan hapus ya Karena banyak rejection area tersebut Oke dan range nya ini berkisaran antara area 102.05 sampai dengan 101.87 dolar Artinya range nya di area tersebut dan gambaran saya untuk hari ini Akan menguji sekali lagi tapi secara keseluruhan karena saya melihatnya ini drop base Besar kemungkinan akan menguji sekali lagi area resistant ya Membentuk sebuah konsolidasi sampai dia bisa berhasil betul-betul break di bawah area supportnya disini Yaitu berkisaran 101.877 Yang akan menguji sekali lagi wilayah low weekly Minimal sampai sini dulu ya Saya tidak bisa memberikan ekspetasi yang cukup tinggi Tapi minimal saya pastikan pergerakan indeks dolar akan bergerak konsolidasi sekali lagi seperti itu Dan yang kedua jika mana dia break area resistant tentunya hanya mendekati area trend line ya Seperti ini dan posisinya akan kembali turun Ya karena gambaran saya memang turun Karena trend besarnya adalah turun Ada area yang masih belum berhasil di break out Antara key support sampai dengan key resistantnya Tentunya masih bergerak Dan ini sudah kecenderungannya sih menurut saya sudah membentuk sebuah area chart pattern diamond ya Kalau kita hubungkan dari garisnya dari trend line bawah dan trend line atas Kecenderungannya membentuk sebuah chart pattern diamond Biasanya memang kalau chart pattern diamond itu lebih kecenderungannya dia akan bergerak naik Biasanya seperti itu Karena posisinya seperti ini ya Jadi dia impulsif beris Ini gelombang korektif Tentunya dia akan biasanya itu terjadi dia naik Dan mencari titik area yang seperti halnya ini area supply ya Atau area order block lainnya yang bisa dijadikan injakan untuk dia penolakan turun lebih jauh Intinya seperti itu Dan posisi saat ini Yang pastinya yang perlu saya sampaikan Indeks dolar masih bergerak konsolidasi Tidak ada hal yang perlu kita lebih sampaikan lagi ya Karena trend besarnya turun Satu itu yang kedua saat ini masih membentuk area konsolidasi Maka nanti tinggal lihat aja Kalau ketika dia sudah bergerak di atas open Catatannya itu aja ya simpelnya Kalau dia bergerak di atas open Maka indeks dolar kecenderungan menguat dan menuju area trend line Oke Tapi kalau dia bergeraknya di bawah open Maka kecenderungannya indeks dolar terjadi pelemahan dan menuju area low weeklynya Ya catatannya disana Oke nanti bisa dijadikan indikator ya Atau referensi untuk kita bisa bertransaksi di market yang lain Baik per USD ataupun commodity Baik itu SL USD ataupun crude oil Oke jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market indeks dolar Karena news hari ini tidak ada Saya tidak akan bahas dulu Karena nantinya sebenarnya besok baru ada GDP ya Insya Allah saya akan bahas mengenai GDP Amerika Yang posisinya sampai dengan saat ini Datanya terlihatnya memang turun ya Di bawah area Di bawah data sebelumnya 3,2% Oke jadi ini yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua Supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama Serta jangan lupa subscribe Like, komen, dan bunyikan lonceng Yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Freak Thank you buat semuanya Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton